Ada banyak sudah lagu daya diciptakan dan dinyanyikan menggunakan bermacam-macam bahasa daya yang ada di Kalimantan. Pada kali ini, channel ini akan berbagi informasi lagu-lagu daya yang terkenal sampai saat ini dan memiliki viewer sampai jutaan kali. Penasaran? Simak videonya sampai habis, karena di akhir video ada persembahan spesial bagi kalian. Yang pertama, lagu Binyuagarantung dari Kalimantan Barat. Ini adalah lagu single pertama dari Lembaga Seni Binyuagarantung, Kabupaten Sintang. Penciptanya adalah Bapak Firmus. Viewers, Youtube lagu ini mencapai 3.700.000 view. Lagu ini mempunyai makna bahwa sebagai orang yang berbudaya, kita harus bisa menghargai budaya kita masing-masing. Yang kedua, lagu daya yang sebalu. Lagu ini adalah lagu dengan bahasa subsuku daya Seberuang, Kecamatan Sepau, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Penciptanya adalah Bapak Alfon Tejau. Viewers, Youtube lagu ini mencapai 3.500.000 view. Lagu ini mempunyai makna kerinduan kepada seseorang karena adanya sebuah cinta. Yang ketiga, lagu Dayang Janjola dari Kalimantan Barat. Lagu ini menggunakan bahasa daya kenean. Penciptanya adalah Libert Cega dan dinyanyikan oleh Tino Ame. Viewers, Youtube lagu ini mencapai 1.700.000 view. Lagu ini mempunyai makna yang sangat mendalam bagi pria yang merindukan wanitanya, sampai-sampai terbawa di mimpi tidur sang pria. Yang keempat, lagu Doleng Donado dari Sanggau, Kalimantan Barat. Lagu ini diciptakan oleh Bapak Bupati Sanggau, Paolo Sadi, dan Sang Istri. Viewers, lagu ini mencapai 1.600.000 view. Lagu ini mempunyai makna menimang anak. Lagu ini juga terdapat pantun-pantun yang menarik dan siadu. Yang kelima, lagu Nilapabayotabayang dari Kalimantan Barat. Lagu ini merupakan lagu daya yang romantis yang dicaptakan oleh Purna Wandi. Viewers, Youtube lagu ini mencapai 1.500.000 view. Yang keenam, lagu Pantun Binduwa Landak berasal dari Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Viewers, Youtube lagu ini mencapai 1.400.000 view. Lagu ini mempunyai arti kekayaan alam dan budaya, serta keanekaragaan masyarakat yang ada di Kabupaten Landak. Yang ketujuh, lagu Tanah Binduwa Garantung dari Kalimantan Barat. Viewers, Youtube lagu ini mencapai 1.400.000 view. Lagu ini mempunyai arti bahwa kita tinggal di tanah pemberian jubata atau Tuhan yang harus dijaga dan dilestarikan, serta kehidupan damai harus kita lakukan. Yang kedelapan, lagu Rampong Panu dari Kalimantan Barat. Viewers, Youtube lagu ini mencapai 1.000.000 view. Yang kesembilan, lagu Sarawai Ambalau dari Kalimantan Barat. Lagu ini diciptakan oleh Alphonti J. Viewers, Youtube lagu yang dinyanyikan oleh dua orang gadis cantik bernama Teresia Melinda Put dan Angela Bavikomelu ini mencapai 1.200.000 view. Yang terakhir, lagu Akaidai dari Kalimantan Barat. Lagu ini merupakan sebuah kata pengantar pantun untuk memeriakan pesta Gawai Dayak. Lagu yang dinyanyikan oleh penciptanya sendiri yaitu Tindo Ame dan viewers Youtubenya mencapai 1.000.000. Yang terakhir, lagu Akaidai dari Kalimantan Barat. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati